Intro Oke, Halo Dan, kembali lagi bersama saya, Lipatan Gaming Kali ini saya akan membahas game yang berjudul False Hero Ini adalah versi terbaru dari False Hero di versi 0.37 Namun sebelum itu, jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya Agar kalian tak ketinggalan game-game terbaru dari saya Oke, dan game False Hero ini adalah game yang menceritakan tentang seorang psikoterapi yang bernama Sebastian Nah, Sebastian ini memiliki seorang pasien yang bernama Melanie Di sini, Sebastian akan mencoba untuk mendekati Melanie yang sudah berkeluarga Pada cerita ini, kalian akan memerankan Sebastian yang mencoba untuk mendekati Melanie Dan mengunjungi Melanie setiap hari Nah, jika di sini kalian akan bertemu dengan beberapa wanita yang menarik Kalian akan mendekati resepsionis kalian di tempat kerja kalian Kemudian Melanie dan Tiffany Di sini Melanie sudah memiliki suami yang bernama Mr. Sullivan Di sini kalian akan mencoba untuk dekat dengan Mark atau Mr. Sullivan Juga dengan Melanie sendiri Untuk episode terbaru kali ini Berada di cerita Tiffany dan juga Jane Dan kalian akan juga menemui satu gadis yang akan menetap di rumah kalian Untuk game False Hero ini sebenarnya cukup menarik Namun sangat disayangkan karena pengembang dari game ini cukup lama kalau mengupdate game Dan jika ada update hanya bertambah sedikit scene yang terbaru atau cerita terbarunya Jadi sangat disayangkan karena developer ini cukup lama dalam mengupdate cerita mereka Nah, demikian sedikit yang bisa saya sampaikan Untuk cerita di atas hanya cuplikan dari prologue yang saya tayangkan Jika kalian ingin memainkan game ini langsung download link yang ada di dalam deskripsi Untuk cerita lebih lanjut kalian bisa memainkan game ini sendiri Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya Agar kalian tak ketinggalan game-game dan novel terbaru dari saya Juga dukung developer dari game False Hero ini Agar mereka bisa terus berkembang dan tetap berkarya update game lebih cepat dari pada sebelumnya Terima kasih teman-teman Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton